Untuk itu, kita ucapkan selamat kepada seluruh anak muda yang telah mendukung dan memilih Prabowo Gibran menuju kemenangan. Anda semua telah menjadi bagian dari sejarah. Kawan muda, setujukah Anda jika saya katakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan generasi muda? Jumlah generasi muda Indonesia saat ini sangat besar. Generasi muda yang kita sebut sebagai generasi milenial dan genset itu mendominasi suara pemilih, yang sebagian besar diantaranya memilih Prabowo Gibran. Keberpihakan generasi muda terhadap Prabowo Gibran tidak terlepas dari komitmen Prabowo Subianto yang merelakan dirinya menjadi jembatan bagi generasi muda. Prabowo bertekad mempersiapkan anak-anak muda yang akan menjadi pewaris negeri ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang. Keberpihakan generasi milenial dan genset terhadap Prabowo Gibran juga tidak terlepas dari sosok cawapres Gibran Raka Buming Raka yang merepresentasikan generasi milenial. Bahkan dalam sambutan kemenangannya di Istora Senayan yang dihadiri puluhan ribu pendukung paslon nomor urut dua, sekali lagi Gibran mempertegas komitmennya untuk terus melibatkan generasi muda dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Hingga dirinya yang dulu sering diejek dengan istilah samsul dan sering dianggap pengecut lantaran dikira tidak berani muncul dalam acara debat cawapres kini berada di ujung kemenangan. Semua ini berkat perjuangan Bapak Ibu Ujar Gibran. Mari kita dengarkan pidato Gibran selengkapnya. Saya terima kasih sekali dan mahu maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi kampanye. saya terima kasih sekali. Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. saya masih dikatain pelonga-pelongo, dikatain samsul, dikatain takut debat, tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. ini saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia emas. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, generasi muda pada setiap zaman sudah terbukti berhasil mengubah sejarah. Dimulai dengan gerakan Budi Utomo pada 1908, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para priayi muda, mahasiswa kedokteran Stovia, yang membangun kesadaran kepada seluruh bangsa untuk mulai bergerak menghimpun kekuatan guna menjadi sebuah bangsa yang terlepas dari kolonialisme Belanda. Peristiwa ini kita sebut sebagai kebangkitan nasional. Satu generasi kemudian, atau dua dasar warsa kemudian, para pemuda yang terinspirasi gerakan Budi Utomo bangkit secara terang-terangan menyatakan diri dan bersumpah sebagai sebuah bangsa yang mengakui hanya bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Mereka itulah yang kita sebut sebagai generasi sumpah pemuda 1928. Dari generasi 1928 ini, tampil para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, hampir 20 tahun sejak sumpah pemuda didengungkan pada 28 Oktober 1928. Bahkan, jangan lupa kawan muda, proklamasi kemerdekaan 1945 bisa terjadi begitu cepat karena dorongan keras dari sejumlah pemuda yang membawa Bung Karno ke Rengas Deng Klok, memaksa Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum pasukan Belanda yang didukung pasukan sekutu tiba kembali di tanah air untuk merebut Indonesia dari tangan Jepang yang telah menyerah kalah. Setelah itu, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang terjadi karena keterlibatan generasi muda. Menyadari hal itu, calon Presiden Prabowo Subianto selalu mengajak dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat aktif membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga Gibran pun sebagai wakil generasi muda yang mendampingi Prabowo Subianto berterima kasih kepada Prabowo yang telah menyediakan diri sebagai jembatan emas bagi generasi muda. Jadi, tidak berlebihanlah kiranya jika kita katakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan generasi muda yang telah secara sukarela mendukung dan memperjuangkan kemenangan Prabowo Gibran. Untuk itu, kita ucapkan selamat kepada seluruh anak muda yang telah mendukung dan memilih Prabowo Gibran menuju kemenangan. Anda semua telah menjadi bagian dari sejarah. Tidak hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga pelaku sejarah. Sampai di sini dulu, kawan muda. Salam Min Mot. Prabowo Gibran Men of Our Time Men of Our Time